Intro Sebelum Rifan Nurmulki, ternyata Wilda Nurfadillah telah lebih dulu melontarkan sentilan untuk PVC. Diketahui, Rifan dan Wilda merupakan penggawat tim Nas Foli Indonesia. Meski berstatus sebagai pemain tim Nas Foli Indonesia, Rifan dan Wilda tak sungkan menyeroti kekurangan PVC dalam mengelola tim nasional. Terbaru, Rifan melontarkan kritik ke PVC terkait pentingnya mengirim tim Nas Foli Indonesia berlaga ke berbagai ajang internasional. Dengan begitu, tim Nas Foli Indonesia baik putra maupun putri bisa meraih peningkatan ranking dunia. Setiap kompetisi alasan tidak ada dana, gimana mau berkembang anak bangsa, tulis Rifan Nurmulki dalam unggahan di instastory-nya yang dibubuhi emoji tertawa, minggu kemarin. Sekarang alhamdulillah, sering ikut event, tapi baru-baru ini aja. Mungkin karena panas denger komentarnya netizen, sambung Rifan yang juga menggaungkan hashtag power of netizen. Apa yang dikatakan Rifan tersebut memang beralasan. Jika merujuk kepada tim Nas Foli Putra Indonesia, terakhir kali mereka berlaga di event internasional ialah edisi 2018. Saat itu, tim Nas Foli Putra Indonesia yang digawangi Rifan Nurmulki, Randy Tamamilang hingga Nizar Zulfikar berlaga di Asian Games. Setelah event itu, tim Nas Foli Indonesia hanya berpartisipasi di SEA Games yang penyelenggaraannya 2 tahun sekali. Beda dengan sekarang, kini kualitas tim Nas Foli Indonesia sudah berada di level Asia. Pada beberapa waktu lalu, tim Nas Foli Putra Indonesia ikut di ajang AVC Challenge Cup 2023 dan finish di posisi 6. Sebelumnya, Wilda juga membeberkan tentang bobroknya PVC dalam mempersiapkan tim Nas Foli Putri Indonesia. Jika berbicara soal prestasi, tim Nas Foli Putri Indonesia masih kalah dengan tim Putra. Di ajang SEA Games saja, tim Nas Foli Putri Indonesia belum pernah meraih medali emas, masih kalah dengan Thailand dan Vietnam. Prestasi terbaik tim Nas Foli Putri Indonesia di SEA Games adalah medali perak pada edisi 2017 silam. Berbeda dengan tim Nas Foli Putra Indonesia yang bahkan meraih hat-trick medali emas, yakni 2019, 2021, dan 2023. Dalam podcast Sijago Foli yang tayang di Youtube Moji Social, Jumat, 9 Juni 2023, lalu, Wilda membeberkan beberapa faktor yang menurutnya menjadi penghambat prestasi tim Nas Foli Putri Indonesia. Salah satu faktornya adalah kurangnya program persiapan latihan dari pihak PVC. Ia menilai jika selama ini program latihan yang dijalani tim Nas Foli Putri Indonesia belum maksimal. Apalagi, waktu persiapannya juga sering mepet dengan turnamen yang akan dijalani. Menurut aku dari sisi pemain, kita kurang di training camp. Karena kita akan dipotong-potong juga sih ya. Tapi kalau kita berkaca pada Thailand bahkan Vietnam, itu mereka punya jangka panjang pelatihan, kata Wilda. Lebih lanjut, Wilda menyebut bahwa pemain tim Nas Foli Putri Indonesia kurang jam terbang. Pasalnya, selama ini mereka hanya melakoni pertandingan uji coba melawan tim lokal. Ya sama itu lagi sih, jam terbang, kan kita tri-out-tri-out itu penting banget. Soalnya kalau kita tri-out di Proliga, itu tuh kita ketemunya Indonesia-Indonesia lagi. Nah abis itu langsung ketemu Thailand, Vietnam, dengan pola permainan yang cepat. Itu yang membedakan banget sih, sambungnya. Sementara itu, Asian Games 2022 dan hasil drawing tim Nas Indonesia. Rencananya, gelaran ini dimulai pada 19 September, 7 Oktober 2023 mendatang. Tim Nas Indonesia akan tergabung di grup F bersama Korea Utara, Korut, Kyrgyzstan, dan Cina Taipei, Taiwan, di Asian Games 2023. Sesuai situs resmi Asian Games 2022, Indonesia dijadwalkan menjalani tiga pertandingan pada 19, 21, dan 23 September. Namun jadwal tersebut bisa saja berubah. Mengingat, jadwal sepak bola putra Asian Games 2022 disusun berdasarkan roadmap 32 peserta. Sedangkan gelaran kali ini hanya diikuti 23 tim peserta. selamat menikmati.